Prabowo Subianto, saudara, mengungkap peran Presiden Jokowi Dodo di balik kemenangannya sebagai Presiden Terpilih 2024. Lantas apakah cawe-cawe Jokowi juga termasuk dalam penyusunan kabinet nantinya? Presiden Terpilih Prabowo Subianto terang-terangan mengaku maju Pilpres 2024 berkat dukungan Presiden Jokowi Dodo. Dalam hal-hal bihalal di PBNU hari minggu kemarin, Prabowo bilang Jokowi begitu teliti mempersiapkan dirinya menjadi Presiden. Kekalahan dua kali melawan Jokowi membuat Prabowo pun tak ragu untuk belajar dari pemenang Pilpres. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya kerang-kerangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Jokowi Dodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Betapa besar Pak Jokowi Dodo menyiapkan saya. Saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau. Namun pernyataan Prabowo ini dianggap sebagai campur tangan alias cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran, Silvester Matutina, pernyataan Prabowo kemarin untuk menggambarkan keinginan Jokowi soal keberlanjutan program-programnya. Intinya melihat Pak Prabowo lah, sosok yang ideal di situ. Dan juga Pak Prabowo juga selama ini kan sudah kerjasama dengan Pak Jokowi, sudah tahu bahwa tantangan itu beliau lebih tahu bersama, karena sering berdiskusi kan. Pak Jokowi kalau bilang mempersiapkan, saya pikir bisa jadi juga benar. Karena memang maunya Pak Jokowi benar-benar sosok yang kuat, sosok yang tidak dibawa pengaruh pemilik partai, tidak dibawa pengaruh politisi jahat dan juga pengusaha hitam, atau pengaruh dari negara-negara sindang, sosok itu ada di Pak Prabowo. Jika keterlibatan Jokowi adalah untuk memastikan keberlanjutan program, menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, jangan sampai niat baik itu melampaui hak prerogatif presiden terpilih. Artinya apa? Bahwa ketika presiden sudah terpilih, hak prerogatif yang melekat di dirinya itu hanya boleh betul-betul dilakukan oleh dirinya. Contoh, bagaimana kemudian memilih menteri-menteri yang ada dalam kabinet, yang boleh memilih sebesar apapun jasa seorang Jokowi terhadap kemenangan Prabowo, itu hanya Pak Prabowo. Tidak boleh ada peran seorang Jokowi yang nanti adalah mantan presiden untuk mendapatkan jatah menteri misalnya, atau ikut mengatur siapa yang akan menjadi menteri. Yang kedua dalam konteks menentukan arah kebijakan atau program yang memiliki kontrak politik hanya seorang Prabowo, bukan Jokowi. Perjalanan Prabowo-Subianto mengarungi pemilu presiden memang seolah tak lepas dari peran Jokowi. Dalam banyak kesempatan, Jokowi kerap menggandeng menteri pertahanannya ini. Tim Liputan, Kompas TV Prabowo-Subianto mengungkap peran presiden Jokowi-Dodo di balik kemenangannya sebagai presiden terpilih 2024. Lalu sebenarnya apa makna dari ucapan Prabowo-Subianto yang menyebut selama ini Jokowi-Dodo telah mempersiapkannya untuk menjadi penerus. Kita bahas malam hari ini bersama Daniel Anzar Simanjuntang, jurubicara Prabowo-Subianto dan peneliti politik dari ISIS, Yusuf Ishak Institut, Made Supriya Tama. Selamat malam, Bli Made, Bang Daniel. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Audrey. Selamat malam, Bang Daniel. Saya mau ke Belimade dulu. Belimade, kenapa sih ini Pak Prabowo terang-terangan merasa perlu ini mengungkap peran Pak Jokowi di Pilpres kemarin? Iya, sebenarnya tidak ada yang aneh ya kalau menurut saya. Karena tema besar dari kampanyenya Pak Prabowo itu adalah kontinuitas. Jadi ada keberlajutan. Itu yang dijual dan memang dari itu yang dirasakan juga oleh para pemilih. Bahwa ini adalah kontinuitas dari pemerintahan dan administrasi Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih tidak ada yang aneh untuk ke depannya. Dan memang sekarang ini menurut saya ada Pak Jokowi itu, kenapa Pak Prabowo bisa menang? Pak Jokowi itu memberikan the power of incumbency gitu ya. Kekuasaan incumbent itu kepada Pak Prabowo. Jadi semua, jadi ketika pada... Berarti ini juga membenarkan dong omongan atau pernyataan dari Pak Prabowo bahwa benar ada cawe-cawe campur tangan Pak Jokowi di Pilpres. Tidak bisa kita indari ya bahwa seseorang politisi kemudian punya preferensi dan kemudian memberikan dukungan. Apalagi itu kemudian ada anaknya di situ ya kan. Dan ini semua, kita tahulah ini jelas gitu ya. Sangat-sangat jelas ini ya. Cuma nanti ke depannya itu seperti apa? Seberapa jauh? Dan Pak Jokowi akan campur tangan. Apakah Pak Prabowo harus meneruskan ada kontrak politik tersendiri dengan Pak Jokowi? Nah itu yang menjadi masalahnya. Karena Pak Jokowi itu jelas political power dalam arti yang sebenarnya. Dan itu yang tahu hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, Bli ya? Mereka berdua yang tahu dan saya kira juga, kalaupun tidak dibicarakan itu tahu sama tahulah. Oke, kalau gitu saya menanyakan ya. Kemungkinan ada kontrak politiknya yang tahu hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo pastinya Bang Daniel. Kalau gitu jika kalau kemarin Pak Prabowo bilang, memang disiapkan sebagai penerus. Pertanyaannya, apakah artinya Pak Prabowo ini tidak bisa lepas dari Pak Jokowi pada saat Pak Prabowo sudah presiden nanti? Ya, Pak Prabowo pasti sangat menghormati Pak Jokowi. Sama halnya dengan Pak Prabowo menghormati semua senior-senior beliau di TNI, di pemerintahan, bahkan semua senior di mantan presiden. Dan itu adalah salah satu kekhasan Pak Prabowo selama ini. Pak Prabowo sangat menghormati para seniornya. Nah, namun yang perlu dicatat adalah sosok Pak Jokowi adalah sosok yang penting dalam proses pencapresan Pak Prabowo. Karena kenapa penting? Karena disebutkan oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi itu kalau bahasa yang juga pernah disampaikan oleh Pak Prabowo adalah mentor, mentor politik. Termasuk mentor soal penyusunan menteri nih, karena kan Pak Jokowi sudah 10 tahun sebagai presiden. Yang harus dipahami, Pak Mbak Audrey adalah Pak Prabowo, Pak Jokowi adalah dua sosok pemimpin yang tahu porsi beliau masing-masing. Nah, Pak Prabowo paham betul posisi beliau sebagai menteri pertahanan dan sebagai bawahan Pak Jokowi. Itulah kenapa kemudian ketika ingin maju menjadi capres, Pak Prabowo izin kepada Pak Presiden dalam hal ini Pak Jokowi. Karena kalau kemudian dia maju dan memutuskan keputusan politik yang penting, itu pasti berpengaruh terhadap kinerja beliau sebagai menteri pertahanan dan tanggung jawab beliau itu kepada Pak Jokowi. Nah, di sisi lain Pak Jokowi juga tahu betul bagaimana kemudian beliau harus membantu orang yang tadi Pak Madi sebut, beliau punya prevensi. Jadi, bawasannya Pak Prabowo adalah orang yang tepat melanjutkan kepemimpinan dan program. Itu pada saat menjabat, Bang Daniel sebagai menhan. Nah, itu sebabnya beliau coaching, saya sebutlah coaching klinik, leadership coaching klinik. Nah, pertanyaannya tadi saya sebutkan keduanya tahu persis. Nah, pastilah Pak Prabowo minta saran dan minta masukan kepada Pak Jokowi terkait dengan banyak hal, termasuk terkait dengan SDM misalnya kabinet. Minta saran pasti dilakukan oleh Pak Prabowo, bukan hanya kepada Pak Jokowi minta saran itu. Tak termasuk kepada semua partai politik yang mendukung beliau, termasuk kepada Presiden ke-6 dalam hal ini Pak SBY. Termasuk bahkan saya akan sebutkan kemarin. Nah, berbicara soal saran nih Bang. Saran juga ke Bu Megawati. Oke, kalau berbicara soal saran, menurut Beli sendiri, ini saran atau arahan? Kalau gitu. Ini tergantung dari negosiasi politik ya. Kita harus melihatnya dalam kerangka itu. Tidak ada kawan yang abadi dalam politik. Semua yang ada itu hanya kepentingan. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu sebagai seorang realis, sebagai seorang yang belajar politik gitu ya. Nanti ke depan, Pak Prabowo akan menjadi dirinya sendiri. Kita akan tunggu, mungkin 10 hari, 100 hari pertama. Ada kabinet pertama, terus kemudian merasa tidak cocok, harus dibongkar. Critical time itu adalah ketika resawal pertama. Itu pertarungan politik itu sudah mulai dari sekarang. Sekarang ini masih-masih honeymoon period ya. Tapi kan WAPRES-nya masih anaknya Pak Jokowi, Beli. Anak WAPRES, anak Pak Jokowi. Tapi seberapa besar WAPRES itu akan mendapat kekuasaan, itu akan ditentukan oleh Pak Prabowo sendiri. Dan juga, Pak Prabowo memang kontinuasi atau penerusan dari Pak Jokowi. Tidak saja hal yang baik, tapi juga hal yang buruk. Ada banyak sekali tantangan ekonomi ke depan. Dan pilihan-pilihan itu akan sangat menentukan. Pak Jokowi sangat berhabisi untuk mewujudkan IKN. Pak Prabowo akan dihadapkan dengan reality. Atau namanya reality check. Apakah melanjutkan ini apa enggak? Punya duit apa kita apa enggak? Nah, yang seperti-seperti begini ini, ini akan sangat menentukan hubungan antara kedua aja. Jadi kalau saya melihat, ini bukan hanya sekedar, ya oke bahwa ini mendukung dan ini. Enggak. Ada dinamika politik di dalamnya. Dan itu yang kita hitung. Oke, kalau gitu Bang Daniel, sebenarnya Pak Prabowo nanti akan menyiapkan posisi strategis enggak sih? Untuk Pak Jokowi dalam pemerintahan. Mungkin enggak tuh, Bang? Saya sering mengulang pernyataan bahwasannya Pak Prabowo dalam tanda kutip punya ambisi. Ingin mempersatukan secara bersama-sama misalnya para mantan presiden. Beliau ingin selalu bicara misalnya saya ingin mantan-mantan presiden itu punya tugas-tugas khusus yang strategis. Yang sesuai dengan minat kemudian keahlian mantan-mantan presiden tersebut. Nah, yang strategis itu misalnya contoh-tugas-tugas utusan khusus di luar negeri atau masalah perdamaian atau apapun itu. Yang kemudian sebenarnya sudah dimulai oleh Pak Jokowi terkait dengan posisi Ibu Megawati di BRIN dan sebagainya. Nah, bukan sekedar itu tapi juga bisa menjadi seperti forum untuk sharing. Jadi saya menggunakan istilah seperti presidensial klub walaupun mungkin ada perbedaan sikap politik namun kemudian dalam hal-hal tertentu dalam masalah-masalah kebangsaan yang mendasar. Beliau semuanya bisa bekerja sama, bisa memberikan saran, bisa memberikan sharing pengalaman yang sudah dilalui. Sehingga ada contoh, ada teladan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwasannya pemimpin-pemimpin kita, mantan-mantan presiden kita itu bisa bersama, bisa guyup begitu. Bersama untuk memikirkan kehidupan bangsa dan negara ke depan. Termasuk dengan peran Pak Jokowi nanti? Iya, tadi saya sebutkan tentu ada posisi yang strategis. Berharap, Pak Prabowo berharap ada tugas-tugas khusus misalnya yang bisa diemban oleh Pak Jokowi nanti, Pak SBY nanti, Ibu Megawati dan sebagainya. Oke, kalau gitu Bang Blimade, kalau misalnya memang benar nanti ada peran-peran khusus nih, atau posisi khusus lah terutama untuk Pak Jokowi. Kalau gitu rasanya sulit dong, kalau tadi Blimade bilang misalnya dari shuffle pergantian, nah itu kayaknya dari Pak Prabowo beneran dong. Kalau misalnya Pak Jokowi sudah menjabat posisi tertentu, apakah berannya untuk menggeser mungkin? Simbolik, Pak. Itu kan semua, ya. Gesture simbolik itu penting ya, untuk menghargai yang lain. Tapi real politiknya kan tidak seperti begitu gitu ya. Nah, Pak Prabowo itu di samping, apa namanya, beliau adalah presiden. Dan beliau ada yang bertanggung jawab. Orang-orang para presiden yang tidak menjabat, mantan-mantan presiden, tidak akan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab terhadap semuanya, nanti Pak Prabowo gitu ya. Tapi bahwa ada gesture yang baik, itu penting sekali. Nah, yang kedua yang harus saya catat, bahwa ini adalah persatuan para elit yang juga penting. Tapi terlalu banyak persatuan para elit itu juga nggak bagus. Kayak sekarang gitu ya, kongkali-kong semuanya, berantem pada saat pemilu, eh tiba-tiba, keras sekali pada saat pemilu, eh tiba-tiba terus kemudian ada reproachment gitu. Tidak ada kembali lagi, dan ini kita nggak punya dasarnya, apa namanya, jadi tidak ada akar ke bawah benar-benar. Berarti tambah satu dalam politik nggak selalu dua gitu ya, beliau ya. Iya, betul. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Terima kasih, Belimah Desupriyatma. Terima kasih, Bang Daniel Ansar Simanjotok, sudah berbagi pandangan di Sampai DDC Malam. Sampai ketemu ya.